Halo teman-teman, anak hebat yang satu ini memang hebat banget deh, badannya bisa lentur seperti karet loh, gak bisa ya? Penasaran sama aksi Marsha? Kita ikutin keseharianya yuk! Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih! Hai teman-teman, nama aku Marsha, hari ini aku mau latihan senam ritmik, yuk ikutin aku! Senam ritmik merupakan gerakan yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas secara berirama Pasti teman-teman, penasaran selentur apa sih badan Marsha? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat! Wow, keren banget ya teman-teman, badannya bisa lentur seperti bola, bisa split, dan bisa koprol Kita ngabrol sama Marsha yuk, tentang senam ritmik yang kesehariannya Marsha, bagaimana awalnya kamu bisa dikenalkan dengan senam ritmik? Waktu kecil itu suka manjat-manjat di pintu Terus diajarin sama papa Wah, Marsha, kamu ada-ada aja nih Berawal dari hobi manjat pintu, Marsha bisa lentur seperti sekarang Lalu, apa yang kamu buat semakin menyenangi senam ritmik ini? Lihat di Youtube, wikir, menter banget Jadi mau kayak gitu Teman-teman, kalian harus mencetak Marsha ya Kemajuan teknologi seperti internet benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang positif Marsha banyak belajar dari internet, jadi bukan untuk main aja Buktinya Marsha sudah ngikutin lomba senam ritmik se-DKI Dan berhasil meraih juara satu dan dua loh teman-teman Hai Kamidi dan Kamela Wah, teman-teman, Marsha dan kakak-kakaknya mau nyanyi nih buat kalian Kita dengerin yuk Marsa ini anak paling kecil dari lima bersaudara teman-teman Lihat aja ya mereka kumpak banget Kakak-kakaknya nyanyi Dan Marsa yang nyiringin pake ukulele Iya dong sebagai kakak beradik harus selalu mendukung Nah sekarang kita mau denger nih cerita tentang Marsa dari kedua orang tuanya Ayah bunda seberapa cintanya Marsa senam ritmik ini Kalau udah latihan Nggak mau berhenti Itu dia sih masih belum sekolah ya Masih TK kan Jadi ikut kakaknya di SD Ambil sekolah kakaknya Ikut dari sekolah kakaknya wakilin Dan dia menang Wah lagi-lagi Banyak yang bisa kita contoh nih Dari Marsa Hayo ada yang tahu nggak Yap kalau kita sudah menyenangi satu hal dan ditambah dengan kerja keras pasti kita akan mendapat hasil yang baik pula Ayah bunda gimana dengan sekolah Marsa? Selain senam ritmik ternyata Marsa juga hobi sama pelajaran matematika loh Nah ayah seorang anak pasti akan mengikuti ayah atau bundanya Kalau Marsa ini mirip sama siapa sih? Marsa ini mungkin ikuti ibunya Dulu ibunya ini kan pesenang Pesenang di Palembang Atlet Atlet Dulu jago dia Udah lama 8-9 Menurun ke Marsa Padahal kita nggak nyangka dia yang turun ke Marsa Apa sih harapan ayah dan bunda untuk Marsa? Pengennya dia bisa mengembangkan bakatnya Sekolahnya jalan Harinya jalan Jadi nggak stuck di situ aja Kita berharap sih dia bisa jadi bintang iklan Karena kemahirannya kan Kita berharap karena nggak semua orang bisa seperti itu Jadi atlet Yang membanggakan Indonesia Semoga yang dicita-citakan Marsa Dan harapan orang tuanya bisa tercapai ya Dan yang terpenting harus selalu semangat Oke teman-teman Terima kasih Udah mengikuti kegiatan Marsa Dari mulai senam Sampai Nunjukin piala Lajun belajar ya teman-teman Dadah Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya